Bagaimana menurut saya? Jadi, kalau kita masuk ke masa-masa, misalnya kalau kita masuk ke mall kita, kalau kita masuk ke gereja tertentu, misalnya kita ada scan barcode, aplikasi peduli lindungi. Jadi, kita harus mengatur sebuah acara, kan? Jadi, kita harus mengatur sebuah acara, kan? Jadi, kita harus mengakses peduli lindungi, scan barcode, asal boleh kita masuk ke sana lokasi. Nah, kita mulai dengan aplikasi Playstore. Jadi, masuk ke Playstore, ketika peduli lindungi. Baru install. Jadi, kita install, bapak masuk, proses install, bapak masuk ke nomor HP, di vaksin kita. Jadi, nomor 3, nomor HP, yang terdaftar di vaksin, bapak masuk, ketik. Bapak dikirim, melalui SMS, nomor kode. Kalau kita cip di nomor HP, langsung terpakai, otomatis kita ketik verifikasi. Dungi. Dungi. Baru, kita ketik, peduli lindungi, scan barcode, barcode kita di gedungi. Check in. Dungi. Dungi. Masuk, otomatis kita, di daftar, di dia lokasi. Misalnya, di gereja, Gemi Gloria, muncul Gemi Gloria. Dungi. Lalu keluar, baru, klik di lokasi. Misalnya, Gemi Gloria. Check out. Dungi. Habis. Selesai. Jadi, cara setiap aplikasi yang disediakan pemerintah kerjasama. Misalnya, Gojek, Tokopedia, Shopee, itu akan asing. Maksudnya, misalnya, aplikasi Gojek, misalnya, kita pakai. Ketik, aplikasi Gojek, itu muncul ada pilihan di bagian. Misalnya, ada pilihan, selain gokar, gopu, gosen, ada pilihan, cek in. Haa. Kita klik, cek ini. Terus, nah, muncul isian. Kita tulis nama lengkap, sesuai KTP. Terus, nomor rindu kependudukan. Klik jauh kotak. Kotak, data. Data, data salah milik saya sendiri. Klik. Baru, lanjut, scan. Haa. Nah, yang mau mula, mahita, tinggal, klik musik Gojek, baru, klik, check out. Eh, padahal, HPT itu, bar kok, di sedia audisi, enggak, selesai. Selesai urusan. Mula mahita, tidak apa. Hira-hira soalnya, boleh hati. Tidak. 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 Tidak.